di mana tadi hutan jamur ini sekalian satu arah kan juga ke arah rumah juga kan gara-gara liat leviathan aku liat stalker itu jadi kayak liat leviathan tapi ngeri juga loh tadi dipukul sama leviathan itu kayak gimana caranya kita bisa lepas dari si leviathan itu soalnya nih tenaganya tinggal 33 tinggal sedikit lagi mati ini ini sonarku jadinya kayak berguna banget ya kalau kita pengen ngecek disitu ada leviathan apa enggak kalau kita gak bisa ngeliat leviatannya loh ya terus kita pakai sonar kayak gini dari jarak beberapa meter gitu kita bisa ngeliat ya berguna banget jadinya ini kenapa aku naruh scanner room disini buat nyari gelsek aku udah naruh 3 scanner room baru di 3 tempat baru juga buat apa grinding buat ngumpulin ruby, lithium ternyata disini lebih banyak lithium daripada gelseknya bos banyak banget lithium disini banyak banget lithium disini aku ngumpulin satu storage itu disini hampir bukan hampir semuanya emang semuanya aku ngumpulin dari sini lithium ke arah dari scanner room ke arah E terus disini juga ada data download dari liveport berapalah aku lupa tapi ada di scanner room disitu itu ke scan ada beberapa data download yang belum aku ambil di arah daerah sini ha ah bener disini kan ah ini nih 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 guys ini dia puing-puingnya teman-teman tapi di bagian bawahnya ada gak sampai jatuh ke bawah puing-puingnya berarti hebat banget ini bisa nempel disini terus cuman di daerah sini aja puing-puingnya adanya pintu masuknya lewat kalau gak ada di samping-sampingnya berarti di bagian atasnya oke cek dulu samping-sampingnya gak ada oke bener gak ada berarti aku taruh disini nice cuman masalahnya aku taruh disini scanner room itu cuman satu masalahnya tenaganya bos tenaganya aku pake tenaga matahari itu cuman kalau malem gak ada matahari dia langsung mati makanya dari tadi dapat pemberitahuan power habitat habis itu itu karena itu semua bos kalau apa power transmitter udah punya hmm setidaknya kalau disini gak ada yang bisa aku scan aku cuman pengen nyari pdn-nya sama data downloadnya dari sini kau gak bisa dibuka karena gak ada yang bisa diri perdan gak bisa dipotong juga pake laser cutter udah gak ada apa-apa ini power transmitter pun gak nemu aku eh power transmitter videe pun gak dapet cari pintu masuk yang lainnya gak ada apa-apa berarti di poin Veget cuman ada power transmitter cuman ada-ada blueprintnya power transmitter aja ini terus balik ke scanner roomnya pengen ngasih lihat kalian data-data yang belum kita ambil di daerah sini atau lebih depannya data yang aku tungguin disini ada liveportnya juga kok entah itu berhubungan sama sinyal radionya apa enggak maksudku misi radionya apa enggak enggak tahu ini inilah alasan kenapa aku membangun ini di ketinggian 100 enggak sampai di bagian bawah banget gitu karena aku takutnya tenaga mataharinya nggak nyampe orang disini aja waktu malam tenaga mataharinya mati gimana lah ah ini data box nah ini disini sekarang kita menuju ke situ ah ketemu oke kita menuju ke sana sekalian aku juga pengen ngasih lihat kalian disini ada tempat alien lulus aku baru tahu waktu aku nyari-nyari litium terus tiba-tiba kayak aku melihat kayak ada ruangan yang aneh banget lebih tepatnya dan aku masukin ternyata itu kayak tempat alien ada portalnya mereka juga loh kita ambil datanya mantap masuk ke sini ambil pda-nya integrasi new pda data nggak ada ternyata masih ada data lagi di sana ternyata ada gunanya juga kita naruh scanner room di banyak tempat kita jadi bisa tahu dimana aja kita bisa dapetin fragment terus datanya dimana aja yang belum kita ambilin nggak cuma buat grinding aja jatuhnya ah di dalam sini nggak ada juga lewat mana lewat mana tadi aku udah ngecek nggak ada apa aku yang kurang teliti ini inilah gunanya aku bawa aku naruh scanner room di banyak tempat dari sini nggak bisa eh senjata aku ntar gua disini ada yang bisa aku dorong ini harus melewatin pintu ini tapi pintu ini nggak bisa dibuka luar mana lah ah dari bawah sini kah oh oke baru tahu ada yang pakai laser cutter nice gunanya scanner room nice kita keluar dulu ambil nafas dulu mantap buka tau nice mantap disini ada datanya cyclop thermal tractor modul oke pde ada nggak nggak ada pde 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 kenapa kok nggak bisa buka nggak ada pde ya kita keluar ini menu juga ah keluar juga ketelitian di game ini sangat-sangat diperlukan terbalik ke scanner room lagi kita matikan scanner terus kita pulang banyak banget aku udah dapetin blueprint ini udah hampir habis ini tenaganya udah sisa 16 matikan udah nggak ada lagi data download ya udah nggak ada lagi cuma fragment sama oke keluar terus aku pengen ngasih lihat yang aku temuin itu ada di lagi tempat dimana kita ngedopin cyclop kesini nah ini 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 masih setelah ini oh bukan ah ini ini ketemu nah ini bangunannya nah kayak gini kayak portal terus kalau kita masuk ke sini udah nggak ada udara eh nggak ada air keren banget mereka bisa ngebuat ngebuat kayak gini aliennya terus dari sini ini ini dia portalnya aku nggak tahu apa gunanya ini nggak bisa kita scan gula cuman aku masih belum nyelidikin daerah sekitar kenapa ada sesuatu yang bisa aku scan juga nggak tahu juga katanya nggak ada ini cuman kayak gini aja nggak ada tempat buat aku masukin tabletnya gitu nggak ada juga pulang sekarang waktunya pulang daerah sini udah nggak ada yang perlu aku tunjukin lagi sih sekarang ini ngebikin cyclop sama prounsuit itu yang aku udah dapetin itu ya penasaran prounsuit udah kayak robot gitu bentukannya kayak gundam kita lihat apa aja barangnya udah kita dapetin dan apa aja kegunaannya kita nge-craftingnya pakai apa aja akhirnya bisa sampai ke dalam rumah dengan selamat tap makan kau minum kau taruh di atas ini aja 4 tap kopinya 4 taruh di sini nice terus poster terus poster taruh di sini oke mantap banyak banget yang aku dapet ini apa juga cuma botol kecil kayak gini aja udah semua kah udah semua terus kesini balik ke kapal ambil barangnya yang ada di kapal ambil minumannya juga banyak banget barangnya aku dapet bos ini inventory-nya ambil tas sama habitat builder buat ngebangun semuanya taruh di sini terus juga taruh di sini juga terus ini matap udah terus habitat builder dimana habitat 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 oke 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 kemudian klik kanan apa aja yang kita dapetin disini gak ada apa-apa ini exterior grow active plant bed suitable for use online or underwater oke kau indoor grow bed oke kau ini cuman hiasan-hiasan ini coffee ya cuman hiasan-hiasan apa aja yang baru ini rainforest dive suite UV synthetic fiber dive suite providing physical protection and ancient survival in extreme temperature oke berarti bisa tahan panas kaget kita pakai kau freeze physical object in place baterai titanium computer chip magnet kita bikin kau lah baterai ada computer chip disini ada di kau ada computer chip magnet titanium titanium sama fiber synthetic ada disini ambil fibernya titanium diamond diamond ada diamond ambil dua oke terus magnet saya ambil dua juga terus bikin fiber itu dan apa fiber itu fiber mes bukan kau ini kau benzene benzene blot oil dari blot blot oil aku udah bawa inilah enaknya kalau barang udah kita siapin semua blot oil 3 anjirlah kalau kayak gini harus taruh semua dulu blot table taruh di table coral dulu blot oil 3 banyak banget cuman buat bikin bikin satu ini aja ambil semuanya lagi di table coral oke bikin kau sintetik fiber nice terus bikin reinforce dice with mantap nice bikin hewan atau ikan yang kita tembak pakai ini dapet gede banget masih belum apa ada tujuan baru tapi dibilang apa motivasional note crack mcgill crash land in acid web of borel 9 fog of arasid kidney poser and get a team star wall if we can do all that you can survive one more day dia bisa bertahan satu hari lagi ah bikinnya di mobile vehicle begah kau modification station aku aku gak pasang gak modif gobloknya aku harus ini bikin kau nice ada hitung satu bikin kau nice mantap terus lepas ini upgrade nice mantap ini karena kebanyakan aku jadi bingung naruh dimana aja bareng-barengku ini nice taruh kau gede banget spacenya keluar ini emang harus di permukaan gitu aku gak bisa naruh ini di bawah gini ya yep dia emang harus naik ke permukaan taruh kau disini ngapain aku ambil lagi climb use vanical bay ah cyclops bikinnya disini tandain kau terus tandain brown sweet waktunya ngebikin cyclops sama brown sweet bahan-bahannya mahal semua itu aerogel 2 enable glass 3 terus itu yang pakai titanium ingot juga wah kau terus kau sama kau gold 123 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 1 2 1 1 2 2 1 2 2 4 2 1 1 2 1 1 2 1 2 2 4-5-6-7-8-9-10 123 bikin dulu wuhh banyak banget yang harus dibuat ini eh Hai tiga Hai nice bikin kau lagi dua Hai ke-peks mantap harusnya udah semua ini berangkat ke atas kita bikin Hai oke kita bikin yang pertama Brownsuit mantap wuhh keren Oke nice jatuhmu jauh banget oke kedua kita bikin Cyclops Cyclops gede banget gede banget bus seriusan dan ini bisa aku kendaraan enggak Hai wow Hai masuk ke lewat mana Hai ah dari sini Hai oke wuuu keren Hai keren PowerShell butuh tiga kak Hai ini Hai ini tempat apa ini decoy line launcher wah terus ini No Venical dog Oh dari sini aku enggak ada ini ini apa ini Google internal lightning on-off Hai Cyclops modification station ini cuma ngetik wajah terus ini Oke pertanyaannya kalau ini kena damage kayak gimana caranya aku memperbaikinnya luas ini terus dari tadi ada fire extinguser juga kan berarti kalau ada damage ada kebakaran juga Hai ada storage-nya juga mantap Hai keren Cyclops ini ini apa rudalnya gitu ya Hai akses upgrade-up upgrade-nya ditaruh di sini oke nah ini apa Hai No Venical dog aku bisa naruh mobile Venical bayku di sini ke eh mobile Venical bay apa namanya Hai msigel di mod-mod ku bisa aku juga pengen ngecek ini juga brown sweet Oh ya kalau brown sweet ini bukannya aku udah bisa masukin yang aku dapetin kemarin-kemarin tuh dari drop itu ya nah ini brown sweet torpedo arm brown sweet propulsion cannon akses upgrade Oke taruhnya di sini di sebelah kanan di sebelah kanan sama kirinya ini Oke terus ini power shell open storage ada storage-nya juga mantap masuknya brown sweet torpedo arm ah torpedonya bisa aku masukin dari di sebelah kanan sama kirinya Hai keren keren anjir bisa jalan kayaknya eh oke satu Hai apa gunanya ini Hai apa gunanya Oh nangkap kayak gini oke Ayo kita bisa naik kayak gini hai 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 keren ya mantap aku pengen bikin upgrade-nya bus inilah bagusnya aku habis ke tempatnya si aurora gimana lah kita polisi Hai simut modul ini brown sweet ini dia Hai kain juga belum dapetin gini proses nickel or juga belum beli aku dapetin aku masih belum bisa ngapain ya gak okelah padahal aku berharap aku bisa udah bisa ngapain ya tempat aku bisa ngapain Cyclops gimana apa di tempatnya si Cyclops ini kalau diserang sama si leviathan kena demiknya berapa lain Oh ini kan oke oke nice Cyclops sonar upgrade Aduh bahan-bahannya pakai Cyclops dekoid YouTube upgrade Cyclops thermal reactor Odul Cyclops di modul MK masih belum dapet Cyclops engine efisiensi modul ini aku udah punya ini gimana Oh ini Cyclops engine efisiensi modul sebanyak banget bos engine efisiensi modul ini pilot engine off-line power-up engine powering up keren apain ini ngebelokinya kayak gimana kenapa tiba-tiba langsung semuanya warna merah pengen nyoba si mod ini bisa masukin ke Cyclops ya gimana caranya bisa masuk ke dalam Cyclopsnya ini Oke bisa kebuka ternyata nice emang beneran bisa ternyata oke kedalaman berapa lagi Cyclops bisanya ini oke 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 Oh ini turunnya Oh 500 meter aku bisa jadi kayak gini kecara nyetirnya oke 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 bisa-bisa 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 oke bisa nice front switch ternyata bisa aku bawa mantap mantap front switch ternyata bisa aku bawa oke banyak banget yang perlu aku lakuin dengan Cyclops itu bos terlalu habitat builder gimana Oh yang ini bisa ditaruh disini oke yang artinya aku bakal bikin fondasi lead sama Titanium oke disini taruh disini mantap klik kanan terus bangun bikin kau kalau taruh disini bikin kau mantap kau gunanya kayak gimana banyak yang bisa besar tanah 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 beberapa guys dapat banyak bersaku juga penyebab kau oke mana ikan yang bisa kecembak oh yang gede itu aja biar keliatan efeknya oke di charge kah oke jadi membekukan kayak gini gak bukan membekukan jatuhnya kayak ngebikin black hole cuman dalamnya gak ada waktu yang berjalan gitu gak ah keren juga ini senjata mana kalau ini memang bener bisa menanam biji-biji apa tanaman yang ada lalu berarti aku bisa naruh jelsek sama yang lainnya dalam sini oke guys bisa mantap sekarang waktunya sebelum kita closing aku bakal ke propose habis hati misalnya dari kemarin itu ganggu banget tandanya itu bos aku sebenernya pengen kesana pake cyclops cuma cyclops kebesaran bos jadi aku pake semua tadi kita menuju propose habitat yang ada disini bos tanda ini muncul setelah aku ngedapetin yang multi-purpose room terus tanda ini langsung muncul di bawah sini dan aku gak tau ini apa ini bawahnya bos lebih tepatnya aku belum pernah kesana sama sekali belum pernah cuman aku ketahunya dia ada di daerah sini memang kayak yang ketandain ini grinding 2 tempat aku nyari jelsek sama yang lainnya sekalian aku ngambil bijinya jelsek ya kalau ada iya sekalian ngambil biji-bijiannya jelsek soalnya aku males ngambil jelsek jauh-jauh bos sekalian ngambil biji kesini ini udah aku berarti masuk oh ya ini juga ada kayak semacam gini cuman aku belum meskan ini bos yep alien fan nah ini digunain sama alien apa ini kayak digunain kayak nyaring air gitu kan disini gak ada gue buat masuk ke dalam lagi soalnya ini yang gak ada disini bos gimana lah itu kalau masuk yang lewat tempat yang tadi itu gak ada buat masuk ke dalam lebih dalam lagi gak ada dari mana lah aku masuknya ini dari mana lah aku masuknya dari sini wow kedalaman 400 udah mau nyampe 500 ada hewan itu pula ini dia bangunannya bos nanti aku bawa senjata aku gak oh bawa thanks keluar eh tekan 4 jauh-jauh dari aku ketakutanium mass somewhere in this area unable to confirm whether it originated on the aurora kita niu jauh-jauh gak bisa aku jauhin ada PDA ini integrating new PDA data aku masuk ke dalam mana aku masuk ke dalam oh langsung bisa di scan elin oh ini ke aquarium apa itu apa itu gak bisa aku pakai lagi ada yang gak suka sama pencahayaan kah sorry sorry kalau kau gak suka sama pencahayaan hmm cuman ada alien containment aja di bagian atas oh ada dada tundut cyclops shield generator nice new blueprint acquired keluar dulu aku pindahin cyclops oh ada PDA oh ada PDA oh ada PDA integrating new PDA data hmm disini ada hewan yang gak suka sama cahaya jadi aku matiin juga lah cahaya dari ini hewan itu kayak gak suka sama cahaya gak terlalu butuh apa kau apa kau kok baru orange tablet sebelumnya kan hijau ini yang orange ada yang baru lagi nice kau apa yang bisa diambil di tablet ya kukira cuman buat di scan nuklir bus disposal apain mana kapalku habis diserang kah repair tool 20% hampir aja rusak di tempat ini kapal oke oke ternyata dari sini kita masuk artifak lagi data download stream charge speed PDA stop integrating new PDA data integrating new PDA data udah gak ada lagi udah gak ada lagi ini bisa aku scan gak bisa oke anchor pod mantap ini suara ikannya lama-lama ganggu banget waktunya pulang waktunya pulang waktunya pulang naik atas akhirnya udah selesain bagian itu tinggal nyesain selesain radio sama segala macemnya ini nanti misi radio terus nyari tempat buat grinding bahan-bahannya yang buat brown switch sama cyclops sama nanti bakal balik lagi ke tempatnya Aurora kan buat ngebuka tempatnya kamarnya si kapten itu ya aku gak nemu kodenya berapa itu semuanya sudah selesai jadi kelihatannya sampai sini dulu video subnotica kali ini kita udah ke Aurora ngedapetin blueprint banyak juga dan juga udah ngebangun cyclops yang disana terus disini pun aku juga dapetin blueprint baru juga ah gak belum kenapa ah ini cyclops ah ini aku bisa buka ini tapi yang lainnya masih belum bisa komputer ini kayak kristal yang sulfur ini masih belum belum bisa dapetin aku ah bikin kayak gini lagi kan nanti aku taruh di tengah-tengahnya gitu oke jadi sampai sini dulu video subnotica kali ini semoga kalian suka sama videonya dan semoga kalian gak bosan gila subnotica juga ini apa gue so see you next video and always enjoy the game and bye bye guys ada upgrade terbaru lagi ini ternyata swim charge fins where's 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 your health tool while you swim hmm gak paham dadah guys bye bye ya beneran ada yang baru ini sampai jumpa di video